Halo, Assalamualaikum sahabat muslimah daily, kembali lagi di beautypedia membahas tentang kecantikan para muslimah bersama aku, Etia Sagita. Nah, kali ini aku mau membahas mengenai madu yang memiliki banyak banget manfaat. Madu itu tidak hanya untuk kesehatan saja, tapi madu memiliki manfaat untuk kecantikan. Nah, untuk kalian yang mau tau manfaatnya apa aja, ditonton terus videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel muslimah daily. Kenapa sih madu itu memiliki banyak manfaat? Karena madu memiliki kandungan nutrisi yang dapat meningkatkan stamina dan juga metabolisme di tubuh kita. Lalu, madu memiliki kandungan polifenol yang dapat meningkatkan daya ingat kalian, teman-teman. Selain itu, madu juga memiliki kandungan antioksidan yang dapat mencegah kanker, teman-teman. Wah, bermanfaat banget ya! Nah, tidak hanya itu juga, madu memiliki kandungan tripofon yang dapat mengurangi insomnia. Nah, cocok banget untuk kalian yang mengalami masalah insomnia. Nah, teman-teman, banyak banget kah manfaat madu untuk kesehatan? Nah, aku biasanya mengkonsumsi madu yang langsung dari sarangnya, yang aku dapatkan dari Instagram, at sarang madu murni. Oh iya, kan sekarang sudah bulan ramadhan. Biar puasa mau nggak lemas, wajib minum madu saat caur ya. Jangan lupa konsumsi madu dari at sarang murni supaya tubuh kamu tetap sehat. Nah, teman-teman, aku sekarang mau membuat masker alami yang dapat mengatasi masalah jelawat, mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan juga mengatasi penuaan dini. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu Seed Max. Nah, ini bahan yang paling utama, teman-teman. Selanjutnya, aku menggunakan madu murni yang aku dapatkan dari Instagram, at sarang madu murni. Yaitu, teman-teman, langsung aja kita buat. Pertama, kita celupkan Seed Max ke dalam air agar mengembang. Selanjutnya, oleskan madu pada Seed Max hingga merata. Setelah itu, langsung kita tempelkan pada wajah kita dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita lepaskan Seed Max, dilanjutkan dengan mencuci wajah ya. Wah, wajahku jadi rasa lebih bersih dan segar loh setelah penggunaan masker madu ini. Pembuatan Scrub Madu yang Gampang Banget Nah, teman-teman, selain bisa digunakan sebagai masker, madu juga bisa digunakan sebagai scrub bibit kamu. Caranya, sediakan gula secukupnya. Sediakan madu. Tuang 1 sendok madu. Aduk hingga rata. Lalu, kamu bisa langsung mengaplikasikan gula ke bibir kamu. Dengan cara Dihaluskan Dibiamkan selama 10-15 menit. Setelah itu, kamu bisa mencucinya dengan air hangat. Sekian pembahasan Wikipedia kali ini. Kalau kamu mau madu seperti yang aku pakai ini, kamu boleh cek di Instagram Dan kalau kamu punya pertanyaan mengenai kecantikan, kamu boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!